assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel sukung seluler tutorial pada video kali ini saya ingin memberi tips ya bagaimana cara mengatasi laptop yang error seperti ini ya teman-teman jadi ini laptop punya saya sendiri awalnya tiba-tiba langsung blank hitam dan muncul seperti ini masuk ke tampilan menu bios Oke sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe dan saya jangan lupa subscribe dulu like dan aktifkan logo loncengnya agar tidak ketinggalan dengan aboneer video ini saya coba matikan terlebih dulu ya jadi saya nyalakan kembali apakah bisa tar ke tampilan Windows enggak ya jadi mentok lagi disini tertulis error check date and time settings seperti itu dan bawahnya ada tulisan press F1 kalau saya pencet F1 nya otomatis langsung masuk lagi ke menu bios dan seperti itu terus ya Oke bagaimana cara mengatasinya simak terus videonya guys caranya cukup mudah sekali ya teman-teman di sini saya ingin menggeser ke bagian bawah ya menggunakan tombol panah bawah kita arahkan ke set time ya karena di terangannya tadi error date and time jadi saya masuk ke menu ini kemudian kita tekan enter ya teman-teman kita masuk ke menu date and time kita enter nah setelah masuk seperti ini kita lanjutkan setting waktunya ya teman-teman dan tanggalnya kita juga kita ubah disini tahunnya masih 2001 ya kita setting tanggalnya dan tahunnya ke tanggal sekarang ya dan waktunya juga kita atur sesuai jam sekarang nah disini di HP saya keterangan waktunya jam 08 ya jam 08 lebih sekarang saya akan rubah atur tanggalnya ya dulu ya teman-teman karena yang pertama tanggal bulan dan tahunnya kita rubah dulu tanggal bulan tahunnya sesuai tanggal sekarang ya teman-teman jadi kalau tanggalnya 25 ya kita masukkan 25 kemudian bulannya bulannya bulan 6 tahun 2022 oke sebentar ya ini yang pertama berarti bulan dulu bukan tanggalnya bulan 6 tanggal 25 tahun 2022 kemudian kita enter teman-teman setelah itu kita scroll ke bawah menggunakan tombol panah tadi kita atur waktunya atur jamnya maksudnya ya sama aja sih kita atur waktunya sesuai yang terlihat tadi di HP kita ya jam 08 oke setelah itu kita lanjutkan nah ini sudah sama ya jam 08 lebih 055 setelah itu kita lanjutkan tekan tombol F10 oke sebentar nah ini sudah sesuai tanggal sekarang dan waktu sekarang sekarang saya lanjutkan menekan tombol F10 dan muncul keterangan seperti ini ya save configuration jadi kita save kemudian kita enter yes ya kita pilih yes kemudian kita enter otomatis laptopnya ini restart ulang apakah masalahnya sudah selesai apa belum kita tunggu saja apakah laptop ini sudah bisa masuk ke menu window dan alhamdulillah ini muncul logo windowsnya ya jadi keterangan error tadi itu kita harus mengubah waktu dan tanggalnya ya teman-teman oke sekarang kita tunggu saja oke sekarang kita tunggu saja hingga laptopnya masuk ke tampilan menu ya teman-teman kita tunggu oke ini layarnya sudah mulai berubah berwarna pink untuk boot awal ini lumayan agak lama ya teman-teman nah itu di bawahnya sudah muncul logo logo power maksudnya kita tunggu saja nah ini muncul lagi tulisan pink page welcome jadi masalahnya disini hanya merubah waktunya dan tanggalnya ya teman-teman cara mengatasi laptop yang selalu masuk ke menu bios dengan tampilan di awal error silahkan tekan F1 semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kasus seperti saya ini ya gak usah panik gak usah bingung semuanya pasti ada solusinya oke ini lagi proses loading lagi kita tunggu sampai masuk ke menu windows nah ini sudah mulai muncul nah sekarang sudah masuk ke tampilan menunya nah alhamdulillah laptopnya sudah normal kembali oke sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video selanjutnya ya guys selamat menikmati selamat menikmati